Abu Said Al-Haras mempunyai dua orang putera. Salah seorang telah meninggal dunia. Pada suatu malam Abu Said Al-Haras, bermimpi bertemu dengan puteranya yang telah meninggal dunia itu. Nah, apakah yang telah dilakukan Allah terhadapmu? Abu Said Al-Haras bertanya. Dia membawaku kehadiratnya dan banyak memberi kebahagiaan kepadaku, jawab puteranya. Anakku, berilah aku petuah, Abu Said Al-Haras memohon kepada anaknya. Puteranya menjawab, Ayah, janganlah berpikiran suram mengenai Allah. Lanjutkanlah, minta Abu Said Al-Haras. Ayah, jika ku katakan niscaya engkau tidak akan sanggup melaksanakannya. Aku bermohon kepada Allah untuk menguatkan diriku, jawab Abu Said Al-Haras. Ayah, jangan biarkan sehelai benang pun memisahkanmu dari Allah. Diriwayatkan bahwa, selama 30 tahun sejak ia bermimpi itu hingga wafatnya, Abu Said Al-Haras tidak pernah melupakan mimpinya itu.